Jadi kita menggunakan was, I was, atau I was Thanks learners, welcome back to my channel, ya, Riyadakors Oke, today I want to ask you about was and was, ya, penggunaan was and was, ya Jadi penggunaan was and was ini berbeda-beda, ya, berbeda maksudnya sesuai dengan subject atau pronoun yang kita gunakan Ya, pasti ada beberapa orang yang bingung, ya, yang belum mengerti, ya, menggunakan I was or I was, ya Itu menjadi sebuah question atau pertanyaan Jadi was and was, was and was ini adalah to be cut atau kata kerja bantu yang ada di dalam sebuah tensis, yaitu tensis past tense, ya Jadi past tense itu sudah saya jelaskan di, ya, di episode-episode sebelumnya bahwa past tense itu bagaimana dan penggunaan rumusnya bagaimana, ya Tapi mungkin untuk lebih spesifik, hari ini saya akan membahas tentang, ya, using about was or was, ya, war or was, ya Penggunaan was or was, ya, menggunakan was or was, ya, jadi lebih spesifik dari past tense, ya Kita tahu, sama-sama tahu bahwa, ya, was and was itu kita gunakan di dalam sebuah tensis, yaitu past tense Tetapi was or was, ya, so, I was or I was, ya Nggak usah bingung lagi, di episode kali ini saya akan memberikan explanation, ya, tentang penggunaan dan contohnya dalam penerapangan sebuah sentence atau kalimat Oke, was and was, ya, was and was ini memang adalah sebuah Kata bantu kerja atau tubi yang ada di sebuah past tense, ya, dalam tensis past tense, ya, jadi kita sama-sama tahu Ya, di dalam sebuah tensis itu ada kata kerja bantunya, ya, begitu juga yang ada di dalam present tense Jadi present tense and past tense, present tense and past tense Ya, kalau di dalam present tense, ya, dalam present tense kita menggunakan tubi apa is MR, is MR, ya, is MR Begitu juga di dalam sebuah tensis past tense, kita tentu mempunyai sebuah tubi, ya, mempunyai beberapa tubi yang kita terapkan sesuai dengan pronoun atau subjeknya, ya, jadi di dalam past tense Kita menggunakan bentuk kata kerja bantunya yaitu was and was, ya, jadi kalau di present tense kita menggunakan is MR, ya, was and was Jadi was ini kita gunakan untuk yang tunggal Tunggal dan orang pertama tunggal, ya, orang pertama tunggal, ya, tunggal dan orang pertama tunggal, ya, tunggal dan orang pertama tunggal, ya, sedangkan war ini digunakan untuk Untuk, ya, untuk yang jama atau plural, ya, kalau tadi was itu digunakan untuk yang singular, ya, atau yang tunggal, ya, orang ketiga tunggal, ya, dan orang pertama tunggal, ya, itu digunakan untuk yang was Sedangkan untuk yang war, ya, untuk yang war kita menggunakan, digunakan oleh, ya, seperti day and, ya, we, ya, itu bentuk dari, ya, bentuk dari singular Kalau singular, ya, kalau singular tadi ada si, ada he, ada it, and I, orang pertama tunggal Jadi was tadi, saya katakan bahwa was itu digunakan untuk yang orang pertama tunggal, ya, seperti I, ya, I, ya, jadi yang benar itu I was, no, I were I was, ya, I was, ya, jadi I was, no, no, I were, ya, jadi dia digunakan oleh I, ya, and then si, and he, and it, ya See, he, it, I, see, it, menggunakan was, and were, were itu digunakan yang lebih dari satu atau plural Tadi kalau yang was itu singular, ya, yang tunggal, jadi kalau yang plural itu, ya, sebaliknya yang menggunakan were, ya, jadi seperti they were, we were, you were, ya, you were, ya, jadi orang yang lebih dari satu Atau you, they, we, itu kan lebih dari satu atau plural Ya, jadi kita menggunakan, ya, menggunakan bentuk, ya, were, ya, bentuk kata kerja bantu were Yang ada di dalam past tense, jadi No, I were, but I was I was a student, ya, I was a student, I was a student two years ago Saya seorang murid, ya, saya seorang murid, ya, dua tahun yang lalu, ya, mungkin sekarang bukan seorang murid lagi But you are a teaching, or you are a lecturer, or you are a businessman, ya, or, ya, businesswoman, ya, itu, ya, this is about siangfal, ya, itu Sebuah contoh, ya, yang mana I, I was, I was, no, I were, ya, tapi kalau were itu digunakan untuk you were You were a student two years ago You were a student, kamu seorang murid, ya, dahulu, ya, dua tahun yang lalu kamu seorang murid, ya, itu bentuk dari penggunaan were Jadi were itu digunakan untuk yang, yang plural, ya, yang plural Jadi sama ya, kalau di present tense kita menggunakan ismr, kalau di past tense kita menggunakan was and were, ya, was and were Ya, jadi kalau di present tense ismr ini digunakan untuk yang non-for-wall, ya, begitu juga di past tense, ya, was and were ini digunakan untuk yang, ya, untuk yang sentence non-for-wall Contohnya saya seorang murid, ya, tadi saya sudah contohkan, saya seorang murid, ya, dua tahun yang lalu Murid itu kan noun, bentuk noun, bukan kata kerja Tapi kalau dia kata kerja, langsung point ke both, ya, ke both to-nya aja Jadi, ya, contohnya saya belajar, I studied, I studied, ya, I studied Itu bentuk dari, ya, bentuk dari past tense, penggunaan past tense, ya, dibentuk kata kerja, ya, jadi untuk yang bukan kata kerja atau non-for-wall, kalau kita menggunakan I and were Begitu juga di present tense, kita menggunakan ismr, ya, dan mana ismr itu is digunakan oleh, ya, see, he, it, and then, are digunakan untuk they, you, we, and, and digunakan untuk I, ya, itu dia Ya, ya, itu dia penggunaannya, jadi yang benar itu adalah I was, no, I were, ya, I was, no, I were, ya, jadi I was a student, ya, two years ago I was a children, I was a children, yes, ya, tense years ago, maybe, ya, ya, jadi seperti itu Jadi kalau untuk yang, ya, was, were ini digunakan oleh bentuk dari teknis past tense, ya, kemudian Di bentuk present tense ismr, ya, jadi itu dia penggunaan, ya, penggunaan kata-kata kerja bantu, ya, kata kerja bantu tuh Be I, ya, I was, ya, ya, you were, ya, they were, we were, ya, itu bentuk dari were Kemudian I was, she was, ya, he was, itu penggunaan dari was Jadi kita harus ingat bahwa was itu untuk yang, ya, yang singular atau tunggal Kemudian war itu untuk yang plural atau lebih dari satu atau jamak, ya Ya, oke, ya, I hope you can understand about my explanation today And then don't forget to, ya, like and, ya, comment or, ya, share to social media And press the bell, oke Thank you so much for your attention and see you next episode, ya, see you next time And then bye